Pedang tetesan air matu jelit tuju. Tapi coal atau atau sudah mati, sekalipun mereka berhasil membunuh si singa tua, belum tentu ada orang yang membayar kepada mereka, kata si orang asing, mengapa mereka masih bersedia menjual nyawa buat orang lain. Tentu saja mereka mempunyai perhitungan mereka sendiri, ujar si kulit kerbau dengan riang, biarpun loko tak mengerti, aku mah dapat memahami jalan pemikiran mereka, oya engkau tua mungkin tidak mengetahui manusia macam apakah si singa tua tersebut, tapi aku tahu, kawanan bedebah itu pun pasti tahu, tahu soal apa tahu kalau si singa tua tak akan melepaskan mereka dengan begitu saja, Mengapa kawanan bedebah itu taunya membunuh orang asal ada uang? Sepasang tangan mereka sudah penuh berlepotan darah, apalagi bukan anggota hyong se tong, andai kata si singa tua berhasil merebut kedudukannya kembali, apakah kau kira dia akan membiarkan batok kepala mereka tetap utuh di atas tengkunya? Sangat masuk di akal, orang asing itu manggut-manggut membenarkan, ucapanmu memang sangat masuk di akal, tapi bila mereka berhasil membinasakan si singa tua, paling tidak dari tangan anggota cawala tua akan diperoleh sedikit upah untuk jerih payah mereka, itulah sebabnya mereka pun turun tangan secara dekat. Dalam menghadapi persoalan yang begitu pelik dan rumit, kenyataannya si kulit kerbau dapat menerangkan satu persatu dengan sedemikian jelasnya, bagaimanapun manusia tersebut memang patut dikagumi akan kejelian dan kecerdasan otaknya. Maka setelah meneguk semangkuk besar arak, dia menambahkan, inilah yang dinamakan siapa turun tangan lebih dulu akan tangguh, siapa turun tangan belakangan akan runtuh, tapi siapa yang runtuh sebenarnya aku pun tak dapat melihat dengan jelas, kata si kulit kerbau, pertarungan yang kemudian berlangsung sungguh amat dasyat dan menggetarkan sukma, dari sepuluh orang yang berada di tengah jalanan ada delapan orang di antaranya yang terkencing-kencing saking ngerinya, dari balik sorot metu si kulit kerbau segera melintas kembali sinar negeri dan seram yang amat tebal, seolah-olah dia menyaksikan kembali daging manusia yang terpotong-potong dan berserakan di mana-mana. Sesungguhnya aku si kulit kerbau bukan termasuk gentong nasi, dia melanjutkan, tapi sehabis menonton jalannya pertarungan yang amat sangat sengit itu, paling tidak ada dua-tiga hari aku tak tega makan dan tak nyenyak tidur, suara pembicaraannya sudah kian bertambah serat, agaknya dia sudah tak ingin berbicara lebih jauh, tapi si orang asing tersebut segera memenuhi kembali cawanya dengan semangkuk arak. Semangkuk arak itu dengan cepatnya pula membangkitkan kembali kegembiraannya. Sejak pertarungan dimulai, sebenarnya si singa tua dan bocah shiko itu berhasil menduduki posisi di atas angin, tapi lambat laun keadaannya makin payah, mengapa pepatah kuno bilang sepasang tangan tak akan mampu menandingi empat tangan, lelaki sejati tak akan tahan bila dikerubuti, biarpun si singa tua gagah perkasa, bagaimanapun juga mereka toh hanya berdua, biarpun orang lain memberikan tengkuknya untuk dipenggal pun, lama-kelamaan akan pegal juga sepasang tangan mereka, setelah menghembuskan napas panjang, si kulit kerbau berkata lebih jauh, menyaksikan keadaan ini, kawanan anggota Hiong Seetong yang semula telah dibuat keder oleh kewibawaan si singa tua dan tampaknya tidak bernafsu lagi untuk mengusiknya. Segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk berusaha menghabisinya wasi singa tua tersebut, orang asing itu segera manggut-manggut. Dia pun berpendapat demikian dan sudah menduga, perkembangan selanjutnya dalam peristiwa itu pasti begitu. Asal orang-orang itu bersedia turun tangan, miscaya si singa tua dan orang shiko tersebut akan tercincang menjadi berkeping-keping, katanya. Si kulit kerbau segera menghela napas panjang, katanya kemudian, pada waktu itu, aku sudah berharap agar mereka pergi secepatnya dari situ, lagi pula mereka bukannya tidak berkesempatan untuk melarikan diri, coba berganti aku si kulit kerbau, entah sudah kabur kemana waktu itu. Jadi si singa tua tidak kabur tentu saja tidak sekali lagi si kulit kerbau membusungkan dadanya, si singa tua itu manusia macam apa. Dia pun bukan seorang prajurit tak bernama seperti aku ini, dengan kedudukan serta wataknya, biar dibunuh pun dia tak berakal mengambil langkah seribu, maka dia pun tidak kabur tidak tapi aku pun tahu kalau dia belum mati, tentu saja dia tidak mati, mana mungkin si singa tua itu bisa mati, setelah menghela napas panjang si kulit kerbau menambahkan, tapi si sepatu paku telah mati, sepatu paku tanya orang asing itu, siapakah si sepatu paku seorang kesatia, seorang lelaki sejati yang luar biasa, wajah si kulit kerbau bercahaya merah karena bersemangat kembali, selama hidup belum pernah ku jumpai lelaki lain yang berjiwa kesatria seperti dia, coba kalau dia tidak mati. Aku si kulit kerbau bersedia mencucikan kakinya setiap hari. Kemudian setelah berhenti sejenak dia menambahkan, bukan hanya aku saja yang kagum, setiap orang yang mengetahui tentang dia hampir rata-rata mengaguminya, kenapa kembali si orang asing itu bertanya. Sebenarnya dia tak lebih hanya seorang pembantu si singa tua, tidak berbeda jauh dengan kaum begundal yang lain, orangnya selalu dijadikan bulan-bulanan, cerita si kulit kerbau dengan wajah merah, tapi sekarang aku baru tahu, justru mereka yang di hari-hari biasa bersikap sok gagah, sok enghiong lah, yang merupakan cucu kura-kura yang sebenarnya, dialah yang sebenarnya seorang cecungguk sesungguhnya, ketika berbicara sampai di sini, si kulit kerbau merasakan darah yang mengalir dalam tubuhnya seolah-olah mendidih. Sambil membuka mantel kulitnya yang tebal, dia berkata lebih jauh dengan suara yang lantang, waktu itu, dengan amat jelas kusaksikan bagaimana tubuhnya terkena 19 buah bacokan maut hingga hidungnya kena terbacok separuh dan kulit mukanya dan hidungnya ikut tersayat pula, lalu apa yang dialakukan dan merobek kulit muka serta hidungnya yang tersayat itu kemudian dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan, setelah itu goloknya diayunkan lagi menghabisi ngawalawannya, mendengar sampai di situ, si orang asing yang selalu menampilkan wajah dingin dan hambar itu segera meneguk habis secawan arak, lalu memuji dengan suara keras, lelaki sejati. Betul-betul seorang lelaki sejati, si kulit kerbau menggebrak mejannya keras-keras, kemudian melanjutkan, sayang sekali lelaki sejati seperti ini akhirnya harus tewas karena kehabdisan tenaga, hingga sepasang lengan. Dan sebuah kakinya kena terbacok kutung, ia baru roboh ke tanah, bahkan ketika roboh pun mulutnya masih sempat menggigit segumpal daging badan orang lain hingga robek, bagaimana kemudian menyaksikan gugurnya seorang pahlawan yang begitu tangguh dan gagah perkasa, kami semua yang turut menyaksikan jadi amat terharu, hingga tak tahan lagi air matu jatuh bercucuran, bahkan para anggota Hiong Seetong yang ingin membuat kekacauan pun turut melelahkan air matu karena terharu, setelah menarik napas panjang, si kulit kerbau meneruskan, hanya si singa tua tidak melelahkan air matu, sebab yang mengucur keluar adalah darah segar, kelopak matanya sampai pada pecah dan robek, sementara darah bercucuran tiada hentinya seperti air mata, walaupun dia sendiri pun sudah hampir tak tahan, namun dengan menghimpun sisa kekuatan yang dimilikinya, dia menyerbu ke depan untuk mendekati si sepatu paku, lalu memeluk sahabatnya yang amat akrat ini kencang-kencang, si kulit kerbau menyekai rahmatannya yang membasai wajahnya, lalu menambahkan, waktu itu si sepatu paku belum mati, tapi napasnya tinggal satu-satunya. Darah telah membasai seluruh jalan raya. Siawko masih terlibat dalam pertempuran yang amat sengit. Cubong berhasil memeluk tubuh si sepatu paku erat-erat, dia ingin berbicara namun tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan keluar, hanya tetesan darah masih bercucuran dari kelopak matanya. Mendadak si sepatu paku membuka matanya yang telah nasah oleh darah dan mengucapkan kata-katanya yang terakhir menjelang saat ajalnya tiba. Lapor tongcu, hamba tak dapat melayani tongcu lagi, hamba akan segera berangkat ke alam baka. Angin dingin masih saja berhembus kencang, menerbangkan bunga salju dari atas atap rumah. Air matisi kulit kerbau masih saja jatuh bercucuran membasahi wajahnya. Si orang asing itu tidak mengucurkan air mata, dia pun tidak berbicara, namun sepasang tangannya mengepal kencang-kencang, seolah-olah sedang berusaha untuk mengendalikan perasaan sendiri, seperti khawatir kalau air matanya ikut bercucuran. Lewat lama, lama kemudian, si kulit kerbau baru berbicara lagi. Sehabis mengucapkan perkataan itu, si sepatu paku putus nyawa, tapi di jalanan itu tiba-tiba saja berkumandang suara auman yang keras bagaikan suara geledek, bukan cuma anggota Hyong Seetong saja yang tidak tahan, bahkan aku sendiri pun turut tak tahan, kemudian dengan suara yang lebih diperkeras, si kulit kerbau bercerita lebih jauh. Tiba-tiba saja semua orang menyerbu ke depan dan membacok kawanan pembunuh bayaran yang penuh berlepotan darah itu dengan bacokan maut, bahkan aku pun turut membacok tubuh mereka dengan beberapa kali bacokan, bagus, bacokan bagus, serusi orang asing itu sambil mengebrak meja keras-keras lalu setelah memenuhi mangkutnya dengan arak, dia melanjutkan, aku sumacot pun harus menghormati pula secawan arak untukmu, traaang cawan arak yang berada di tangan si kulit kerbau terjatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping. Apa dia memandang si orang asing itu dengan terkejut? Kau, apa kau bilang aku hendak menghormati secawan arak untukmu, siapakah kau? Tadi kau bilang siapa yang hendak menghormati secawan arak untukku seorang manusia yang bernama Sumacowkun jadi kau adalah Sumacowkun ya, akulah orangnya, tiba-tiba saja si kulit kerbau merasakan sekujur badannya menjadi lemas, seolah-olah dia akan tergeletak lemas di atas lantai saja. Serunya lagi dengan tergagap, hamba sama sekali tidak tahu kalau To'aya adalah manusia paling gagah nomor wahid, di kolong langit, Sumacowaya adanya, hamba tidak berani menerima penghormatan arak dari To'aya. Tidak. Aku harus menghormati secawan arak untukmu, harus menghormatimu, karena kau pun seorang hohon yang berjiwa ksataya, seru Sumacowkun keras, padahal secawan arak masih kurang untuk menghormatimu, aku harus menghormati seguci arak untukmu. Ia benar-benar mengambil seguci arak dari meja, kemudian meneguk isinya lohap. Setelah itu dia baru mendongakan kepalanya menghela nafas panjang. yang seraya berkata, setiap orang yang berada di kolong langit menyebutku sebagai seorang Neng Hiong, seorang jagoan yang tiada keduanya di dunia ini, padahal aku tak bisa melebih seorang sepatu paku, apalagi dengan cubong. Angin yang berhembus di luar terasa amat dingin kencang, terasa pula dingin sekali, serasa membekukan seluruh anggota badan. Walaupun bulan kedua telah menjelang tiba, namun jaraknya dengan musim semi seolah-olah masih terlampau jauh. Bab 10. 88. Pahlawan Fajar telah menyingsing di kota Tiang An. Namun langit masih berwarna kelabu, seluruh jagat bagaikan mati, sepi dan mati. Pintu gerbang yang kokoh dan angker dari kota Tiang An pun masih tertutup rapat-rapat. Prajurit tua penjaga pintu gerbang kota, Lowang dan Akim, baru saja memotong anjing liar semalam dan membeli dua kati arak, dua kati kueh. Bila orang sudah kekenyangan, tak heran kalau paginya tak bisa segera bangun. Bagi mereka yang melalaikan tugas untuk membuka pintu kota, hukumannya adalah hukuman penggal kepala. Tak heran kalau Lowang yang bangun terlambat segera bermandikan peluh dingin karena ketakutan, tak sempat mengenakan pakaian lagi, dia buru-buru lari ke pintu gerbang kota. Udara begini dingin, mungkin tak akan ada orang yang masuk ke kota sedini ini, demikiannya mencoba menghibur diri. Siapa tahu, begitu pintu kota terbuka, dia langsung menjadi terperanjat. Di luar kota sana bukan cuma ada orang yang telah menunggu pintu dibuka, bahkan paling tidak mencapai 7-80 orang. Ke-7-80 orang itu hampir semuanya mengenakan pakaian ringkas dengan sebilah golok besar terselip di punggungnya, mereka memakai ikat kepala terdiri dari secari kain putih dengan sepotong kain kumal berwarna merah darah terjahit di bagian tengahnya. Paras muka orang-orang itu persis seperti udara pada hari ini, dingin, kaku dan menyeramkan, mendatangkan perasaan seram yang mendirikan bulu Roma. Begitu pintu kota terbuka, orang-orang itu pun terbagi menjadi dua rombongan dan masuk ke dalam kota dengan mulut membungkam, golok yang tersoran di punggung memercikan pantulan cahaya tajam, sedang ikat kepalanya yang putih mendatangkan suasana yang lebih angker. Semua golok yang terselip di punggung merupakan golok telanjang, karena tak sebilah pun yang memakai sarung. Siapakah kawanan manusia yang penuh diliputi hawa nafsu membunuh itu? Mau apa mereka datang ke tiangan? Sebetulnya lowong si petugas kota ingin menghadang dan menegur mereka, tapi entah mengapa lidahnya terasa seperti kaku secara mendadak sehingga tak sepatah katapun yang sanggup diutarakan. Rupanya pada saat itulah seorang lelaki kekar berkulit beruang, persis sedang lewat dihadapannya dengan sepasang matanya yang besar dan merah membara, dia melotot ke arahnya. Biarpun orang itu sudah kurus sehingga tinggal kulit membungkus tulang, namun tulangnya yang besar dan matanya yang tajam masih mendatangkan kewibawaan yang luar biasa, persis seperti binatang buas yang baru muncul dari tengah hutan. Rambutnya yang kusut dan kalut diikat dengan secari kain putih, diatasnya terjahit, pula secari kain berwarna merah darah. Satu-satunya orang yang berdan dan berbeda sekali dengan rombongan itu adalah seorang pemuda yang kurus tapi tampan, dia membawa sebuah bungkusan berwarna hijau yang panjang dan mengikuti di belakangnya. Lowang menjadi lemas dan keder, dia tahu, manusia-manusia semacam itu adalah pembunuh-pembunuh yang bisa menghabisi nyawa orang tanpa berkedip. Apakah kau ingin bertanya kepada kami datang dari mana dan mau apa biarpun suara orang itu parau dan tak sedap didengar, namun dibalik nada suaranya itu terkandung kewibawaan yang mengerikan. Dengarkanlah, dengarkan baik-baik, aku adalah Cubong, Cubong dari Lok Yang, serunya lantang, kami datang ke tiangan untuk mencari mati. Pada dasarnya paras muka Chou Teng Lei memang tiada perubahan apapun, tapi sekarang wajah tersebut nampaknya semakin kaku, bahkan setiap kulit mukanya pun turut menjadi kaku. Seandainya kau pernah menyaksikan wajah sesosok mayat yang mati beku di tengah salju, pasti kau dapat membayangkan bagaimanakah mimik muka dan perubahan wajah Chou Teng Lei sekarang. Seorang pemuda berusia belum sampai 20 tahunan berdiri tegak di hadapannya, mimik wajah orang ini kelihatannya tak jauh berbeda dengan wajah Chou Teng Lei. Pemuda ini bernama Chou Kim. Sebenarnya dia bukan si Chou, dia si Kuik, dia adalah adik kandung Kuik Cheng yang tewas di kota Anghuaki. Tapi semenjak Chou Teng Lei menerimanya sebagai anak angkat, dengan cepat dia telah melupakan nama aslinya. Chou Bong telah masuk kota, dialah yang melaporkan berita tersebut kepada Chou Teng Lei, dia juga yang berhasil menyelidiki kalau dari selokan air, tiap hari mengalir lewat cairan obat. Belakangan ini, pekerjaan yang dia lakukan bagi Chou Teng Lei jauh lebih banyak daripada pekerjaan yang dilakukan orang kepercayaan Chou Teng Lei manapun. Berapa orang yang telah datang termasuk Ko Sian Hui, semuanya berjumlah 88 orang. Dia sendiri yang memberitahukan kepada Lawang si penjaga kota bahwa dia adalah Chou Bong. Benar apalagi yang dia katakan dia bilang mereka datang ke tiangan untuk mencari mati, tiba-tiba saja kelompak Mat Chou Teng Lei berkerut kencang, sehingga tampaknya seperti dua biji gundu. Mereka bukan datang ke tiangan untuk membunuh orang, melainkan datang untuk mati. Benar bagus, bagus sekali, tiba-tiba biji Mat Chou Teng Lei mulai melompat-lompat, sungguh amat bagus. Orang yang cukup memahami Chou Teng Lei pasti mengerti, hanya di saat menghadapi masalah yang paling gawat dan kritis, sepasang biji matanya baru akan melompat. Sekarang biji matanya mulai melompat, karena dia sudah melihat bahwa musuh yang datang bukan hanya 88 orang, melainkan 880 orang. Orang yang datang membunuh sesungguhnya tidak menakutkan, justru orang yang datang untuk mati baru menakutkan, karena manusia ini seorang saja, bisa dibandingkan dengan 10 orang. Coba kau ulangi sekali lagi dendanan mereka, setiap orang mengenakan pakaian ringkas, ikat kepala putih dan di atas ikat kepala tersebut terjahit secuil kain berwarna merah tua, Chou Teng Lei segera tertawa dingin. Bagus, bagus sekali kepada Chou Kim tanyanya kemudian, tahukah kau, dari mana mereka dapatkan cuilan kain berwarna merah tua itu? Chou Kim menggeleng. Sudah pasti cuilan kain itu berasal dari pakaian darah yang dikenakan si sepatu paku, ujar Chou Teng Lei, ketika sepatu paku menemui ajalnya, pakaian yang dikenakan tentu penuh berlepotan darah kental, dari kota Lok Yang yang telah datang orang yang melaporkan seluruh kejadian peristiwa berdarah tersebut kepada Chou Teng Lei. Sebenarnya Hiong Se Tong sudah berubah menjadi sebas kompasir, tapi kematian dari si sepatu paku telah menggumpalkan kembali pasir tersebut menjadi lumpur, suara Chou Teng Lei kedengaran rada emosi, sepatu paku, wahai sepatu paku, kematianmu memang sangat hebat benar, kata Chou Kim pula, sepatu paku tidak bagus bentuknya, sepatu paku pun murah harganya, biarpun di hari-hari biasa sepatu paku tak akan bisa mengenakan sepatu biasa, namun di saat salju sudah turun dan jalanan menjadi licin, hanya sepatu pakulah yang paling berguna. Ucapan tersebut diutarakan sangat datar dan hambar, karena dia tak lebih hanya mengutarakan sebuah kenyataan. Chou Kim memang tidak termasuk seorang manusia yang gampang terpengaruh oleh keadaan. Chou Teng Lei mengawasi wajahnya, mengamati sampai lama, lama sekali kemudian dia bangkit berdiri dan melakukan sesuatu gerakan yang tak mungkin bisa diduga oleh siapapun. Mendadak dia bangkit berdiri dan memeluk tubuh Chou Kim, biarpun hanya merangkulnya, namun sudah merupakan suatu perbuatan yang belum pernah dilakukannya selama ini. Kecuali terhadap Sumat Chou Kun, baru kali ini dia bersikap mesra terhadap lelaki lain. Chou Kim masih berdiri tegak di tempat semula, namun air matanya sudah bercucuran membasai pipinya. Namun Chou Teng Lei seakan-akan tidak memperhatikan reaksinya, tiba-tiba dia mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katanya lagi, Chou Bong tahu bahwa aku berada di sini, namun untuk sementara waktu dia tak akan kemari untuk mencariku, benar kalau mereka datang untuk mencari mati, tentu saja aku harus memenuhi keinginan mereka, tentu saja akulah yang akan pergi mencarinya, benar ke 88 orang ini datang dengan tekat untuk mencari mati, 88 orang hanya satu kematian, 88 orang mempunyai sebuah semangat, semangat tersebut jelas sudah mencapai pada puncaknya, bila sampai meledak, maka tiada kekuatan yang dapat memendungnya, benar oleh sebab itu aku tak akan pergi mencari mereka sekarang, benar dari balik wajah Cho Teng Lei yang kaku dan menyeramkan, tiba-tiba tersungging sekulum senyuman yang licik dan sinis, dia bertanya kemudian kepada Cho Kim, tahukah kau dengan care apa aku hendak menghadapi mereka tidak dengan menggunakan nada suaranya yang khas, sepatah demi sepatah Cho Teng Lei berkata, aku akan mengundang mereka bersantap malam ini, aku akan mengadakan pesta di loteng tiang ankit untuk menjamu mereka, ya dan kau harus mewakiliku untuk mengundang mereka, baik, mungkin Cho Bong tak akan setuju, mungkin tak akan menganggap perjamuan ini sebagai perangkap, kata Cho Teng Lei lagi dengan suara hambar, tapi aku percaya kau tentu mempunyai akal untuk membuat mereka datang, bukan hanya Cho Bong, Coach Yan Hui pun harus turut datang, baik sahut Cho Tim, mereka pasti datang, sudah pasti akan datang menghadiri, aku pun berharap kau bisa pulang dalam keadaan hidup, aku pasti dapat, jawab Cho Kim singkat, ketika Cho Teng Lei kembali ke dalam kamar tidur, tiap yang hangat dan lembut, tiap sedang menyisir rambut, rambutnya telah disisir sekali demi sekali, karena selain menyisir rambut, agaknya tiada pekerjaan lain yang bisa dan ingin dilakukannya, Cho Teng Lei berdiri dengan tenang menyaksikan dia menyisir rambut, menyisir sekali dan sekali. Begitulah, yang satu menyisir rambut, yang lain memandang. Entah berapa lama sudah lewat, mendadak, sisir kayu itu patah menjadi tiga bagian. Padahal sisir itu merupakan hasil karya Gyeong Jin Hang dari kota Liucu yang amat termasuhur, biarpun dipatahkan dengan dua belah tangan pun sukar untuk mematahkannya. Apalagi sisir itu dipergunakan seorang wanita, Sedang wanita yang menyisir rambut sendiri biasanya akan menyisir dengan lembut tak mungkin akan memergunakan tenaga yang kelewat besar. Tapi sekarang sisir itu sudah patah. Sepasang tangan tiap uang segera gemetar keras, sedemikian kerasnya dia gemetar sampai sebagian sisirnya yang masih terpegang pun ikut jatuh ke lantai. Shou Teng Lei sama sekali tidak menanggapi kejadian itu, sikapnya seakan-akan sama sekali tidak melihat peristiwa itu. Malam nanti aku hendak mengundang orang untuk bersantap, ia berkata dengan suara lembut, mengundang dua orang tamu agung untuk bersantap malam, tiap uang tidak langsung menjawab, dia masih mengawasi sisirnya yang patah itu dengan termangu, dia seakan-akan terpesona oleh peristiwa tersebut. Malam ini aku pun akan mengundang orang bersantap, ia berkata seperti orang dungu, mengundang aku sendiri bersantap, kemudian setelah tertawa bodoh, dia melanjutkan, saban hari aku selalu mengundang diriku sendiri untuk bersantap, bahkan manusia seperti aku pun harus bersantap semangkuk habis tambah semangkuk lagi, aku selalu bersantap dengan riang gembira. Malam ini aku pun berharap bisa membuat tamuku bersantap dengan riang gembira, ucap Shou Teng Lei, maka dari itu aku harap Kasuka melakukan sesuatu bagiku, terserah apapun yang ingin Kasuruh lakukan, tiap uang tertawa bergelap tiada hentinya, sekalipun Kasuruh aku jangan makan nasi tapi makan tahi, aku akan tetap menurut untuk melahapnya. Bagus, bagus sekali Shou Teng Lei tertawa bergelak, bahkan suara tertawanya nampak begitu riang gembira. Padahal kau pun harus mengerti aku hanya berharap Kasuka melakukan sesuatu bagiku, sepatah demi sepatah dia berkata, aku hanya berharap Kasudi menari bagiku, pedang mestika tak berperasaan, hidup tanpa impian. Menari untuk si dia, biar jadi kupu-kupu pun relak. Rumah makan tiang ankit berada di kota sebelah barat, bangunannya indah dan megah, hidangannya lezat lagi murah, ditambah pula dengan pelayanan yang ramah serta dijunjung prinsip tamu adalah raja. Tidak heran kalau sejak pagi hari seluruh ruangan sudah penuh dengan tamu, tamu dari pelbagai raga masyarakat. Selain dapat menikmati hidangan yang lezat dengan harga yang murah, orang yang bersantap di sini pun dapat menikmati kejadian yang lebih menarik. Seperti misalnya dapat menyaksikan berbagai manusia yang aneh dan hebat, dapat berjumpa dengan kawan-kawan yang sudah banyak tahun tak bersuah. Bisa jadi ketika kau bersantap dengan keluargamu, di sudut sana kau jumpai bekas kekasihmu yang sedang melirik ke arahmu. Maka dari itu bila ada orang yang tak ingin ditemukan orang lain, tidak seharusnya berkunjung ke tempat ini. Tak heran kalau Cubong berkunjung ke situ. Ia tak takut ditemukan orang, justru dia senang menanti datangnya orang-orang dari Toap Yaukiok yang mencari gara-gara dengannya. Tiada orang yang berani bertanya kepada Cubong, mengapa kau harus menunggu di sini? Mengapa tidak sekaligus menyerbu ke Toap Yaukiok? Tentu saja Cubong mempunyai alasannya sendiri. Tiangan adalah basis kekuatan dari Toap Yaukiok. Jago-jago lihai dalam Toap Yaukiok ini pun sangat banyak, terutama sekali kepandaian silat dari Sumat Chowkun serta Xiu Tenglei benar-benar menakutkan sekali. Sekarang masa jaya mereka sedang mencapai pada puncaknya, mereka telah menempati posisi yang paling menguntungkan. Kami datang untuk beradu jiwa bukan untuk menghantar kematian, sekalipun harus mati, kami ingin mati dengan nilai yang tinggi. Untuk memerangi musuh yang tangguh, bukan cuma semangat dan keberanian saja merupakan modal pokok. Kami harus bersabar, harus mempunyai hati yang teguh, tambah dan harus dapat mengendalikan perasaan dihina dan dicemoh. Oh, Tiapu, mungkinkah kau akan menari bagi orang lain Cubong berusaha keras untuk tidak memikirkan dia. Walaupun tarian Tiapu cukup membuat hatinya terperana dan tak mungkin bisa melupakan untuk selamanya, tapi sekarang darah segar dari si sepatu paku belum lagi mengering. Dia bersumpah, darah yang mengalir dari tubuh si sepatu paku bukan untuk mengalir dengan sia-sia. Tiada orang minum arak. Semua orang merasakan hatinya terpengaruh emosi, semangat terasa berkobar-kobar dan tak perlu dirangsang lagi dengan arak. Mereka telah menempati 13 meja dalam rumah makan yang terdiri dari seratusan buah meja, tempat yang semula diisi penuh oleh tamu, sejak kemunculan mereka, separuh bagian diantaranya sudah pada menyingkir. Memandang pakaian dan golok mereka yang dikenakan, menyaksikan ikat kepala mereka yang putih, memandang hawa nafsu membunuh yang menyelimuti wajah mereka, setiap orang dapat melihat bahwa kehadiran tamu-tamu asing dari luar daerah ini bukan untuk minum teh. Yang ingin mereka hirup adalah darah. Darah dari musuh besar mereka. Sio Kim datang sendirian. Ketika dia berjalan masuk ke dalam rumah makan, tak seorang pun yang menaruh perhatian kepadanya, sebab mereka hak kekatnya tak ada yang tahu siapakah orang ini. Hanya si Yoko seorang yang tahu. Pemuda ini sudah pernah meninggalkan kesan yang terlalu mendalam baginya. Sio Kim sebaliknya seperti sudah tidak mengenalnya lagi, begitu masuk ke dalam ruangan, dia langsung menuju ke hadapan Cubong. Apakah kau adalah Cu Tong Cu yang datang dari Hiong Se Tong di Lok yang Cubong segera mendongakan kepalanya dan mengawasinya dengan sepasang metu yang merah membara? Akulah Cubong, siapakah kau? Boan kue si Chou, kau si Chou si Yoko sangat terkejut bercampur keheranan, aku masih ingat, agaknya kau seperti bukan si Chou, oye akah sebenarnya si Kuik, aku masih dapat mengingatnya dengan jelas, tapi aku sudah tidak teringat lagi, ujar Chou Kim hambar, kejadian yang sudah lewat, aku selalu dapat melupakannya dengan cepat pula, kejadian yang sudah seharusnya dilupakan, aku lebih-lebih tak ingin memikirkannya kembali, dipandangnya si Yoko dengan tenang, paras mukanya masih tetap kaku tanpa emosi. Ada kalanya kau pun harus menirukan caraku ini, maka hidupmu mungkin saja akan jauh lebih riang dan gembira lagi, dalam suatu saat yang tidak sesuai, kadangkala manusia akan teringat sesuatu masalah yang seharusnya tak patut dipikirkan. Kejadian seperti ini sesungguhnya memang merupakan salah satu penderitaan yang terbesar bagi umat manusia. Sekarang, apakah si Yoko pun sedang teringat kembali perempuan yang tidak seharusnya diingat kembali itu? Tiba-tiba si Yoko ingin minum arak. Ketika dia sedang mulai akan minum arak, mendadak Cubong tertawa tergelak, lalu mendengarkan kepalanya sambil tertawa terbahak-bahak. Bagus, bagus sekali, dia berseru dengan lantang, siapkan arak, aku hendak minum tiga cawan besar dengan manusia yang pandai berbicara ini, sekarang Boampu tak ingin minum arak, tampik Syokim, oleh sebab itu, Boampu tak dapat menemani, gelak tertawa Cubong segera terhenti, lalu melotot ke arahnya seperti binatang buas. Kau tak ingin minum arak, kau pun tak ingin menemani aku minum benar, Boampu tak ingin minum, biar setetes pun tak ingin, sepasang macet Syokim sama sekali tak berkedip, Boampu tak perlu menggunakan arak bila ingin melupakan sesuatu persoalan, mendadak Cubong bangkit berdiri dan peraang cawan arak itu sudah hancur berkeping-keping. Kau benar-benar tak mau minum paras muka Syokim masih tetap tenang, sama sekali tidak berubah. Bila Cu Tong Cu ingin membunuh sekarang, tentu saja dapat kau lakukan semudah membalikan telapak tangan sendiri, tapi bila ingin menyuruhku minum arak, mungkin akan jauh lebih sukar daripada naik ke langit. Cubong mendengarkan kepalanya dan kembali tertawa terbahak-bahak dengan nyaring. Bocah keparat, kau memang bernyali, lalu tanyanya lagi, kau mengaku si Chou, apakah Chou dari Marga yang sama dengan Chou Teng Lei benar, apakah Chou Teng Lei yang menyuruh kau datang kemari, benar datang kemari mau apa Boampu bertugas untuk mengundang Chou Tong Cu dan Kota Ihiap untuk hadir di rumah makan nomor satu di kota Tiang An, Tiang Ankit malam nanti, sebab Chou Sian Seng telah mempersiapkan perjamuan untuk menyambut kedatangan kalian, apakah dia tahu berapa banyak orang yang kami bawa kecuali Kota Ihiap, orang yang dibawa Chou Tong Cu kali ini adalah 86 orang, masa dia hanya mengundang dua orang? Apakah Chou Teng Lei tidak merasa terlalu pelit seru Chou Bong sambil tertawa dingin? Mungkin bukan masalah pelit, tapi demi Sopan Santun, Sopan Santun justru demi Sopan Santun, maka Chou Sian Seng hanya mengundang Chou Tong Cu dan Kota Ihiap berdua, kenapa Ang Hiong berdua adalah tokoh-tokoh yang hebat dari dunia persilatan, sekalipun sarang naga gua hari mau, kalian toh bisa pergi dan datang semaunya sendiri, kemudian setelah tertawa hambar, Chou Kim meneruskan, apa yang bisa kalian berdua lakukan, mungkin belum tentu bisa dilakukan orang lain, mendengar ucapan mana, Chou Bong segera tertawa tergelak, haaah, 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 bagus, bagus sekali, sekalipun Tiang Ankit merupakan sebuah loteng yang betul-betul merupakan sarang naga gua hari mau, Chou Bong dan Siow Ko pasti akan menghadirinya juga, tapi kau tidak seharusnya datang ke sini, mengapa terhadap manusia yang sangat berbakat seperti kau, setelah datang kemari, masa kami akan membiarkan kau pergi dengan begitu saja, kemudian setelah tertawa main keras, bagaikan guntur yang menggelegar di tengah udara, Chou Bong berkata lebih jauh, apabila aku melepaskan kau pergi, bukankah segenap sahabat Di, kolong langit akan mencertawakan aku Chou Bong sebagai manusia bermata tapi tak berbiji yang tidak mengenal Hiong, Chou Kim tertawa lebar, N.I.O. Kian bisa berpihak pada Toa Piao Kiok, Piao Kiok terbesar dalam dunia persilatan, mengapa aku tidak bisa berpihak pada Hiong Seetong, cuma sekarang, hal ini belum mungkin, harus ditunggu sampai kapan, harus ditunggu sampai kekuatan dari Hiong Seetong yang sudah mampu untuk mengalahkan Toa Piao Kiok, Piao Kiok terbesar di dunia, Chou Kim berkata tanpa emosi, Boampo bukan seorang manusia yang setia kepada seseorang, namun aku selalu mengetahui gelagat dan situasi, Chou Kong memandang ke arah orang itu dengan terkejut, dia benar-benar tidak menyangka pemuda seperti dia bisa mengucapkan perkataan seperti ini. Chou Kim dengan cepat dapat menemukan perubahan pada mimik wajahnya itu, dengan cepat dia berkata lagi, aku berbicara dengan sejujurnya, kata-kata yang jujur seringkali memang kurang sedap untuk didengarkan, Chou Bong tidak tertawa lagi, dengan suara keras dia segera menegurnya ring, apakah aku harus melepaskanmu kembali, guna membantu Chou Teng Lei menghadapi diriku, Boampo sudah pernah berkata, bila Chou Tong Chou ingin membunuhku, hal tersebut bisa kau lakukan semudah membalikan telapak tangan sendiri, namun seandainya Chou Tong Chou benar-benar telah membunuhku, untuk menjumpai orang tersebut akan mengalami kesulitan lebih dari untuk mendaki ke langit, paras muka Chou Bong segera berubah hebat. Tentu saja dia mengerti siapakah yang dimaksudkan Chou Kim. Perkataan itu terasa bagaikan sebuah ayunan cambuk yang menghajar tubuhnya, membuat dia menjadi tertegun dan untuk beberapa saat lamanya tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Pada saat itulah Chou Kim sudah membungkukan badan memberi hormat seraya berkata, Boampo mohon diri lebih dulu, selesai berkata, dia betul-betul membalikan badan dan beranjak pergi, bahkan sama sekali tidak khawatir ada orang yang akan membacok batok kepalanya dari belakang, malah dia tidak memandang lagi ke arah Chou Bong, walau hanya sekejap pun. Otot-otot hijau di atas jidat Chou Bong sudah pada menonjol keluar semua, mungkin karena harus menahan amarah dan emosi yang meluap-luap. Ia tak dapat melupakan Chou Kim dengan begitu saja, tak dapat membiarkan anak buahnya melihat dia melepaskan seorang musuh besar mereka hanya disebabkan seorang perempuan. Tapi dia pun tak bisa membiarkan tiap uu menemui ajalnya karena tindakannya ini. Tiba-tiba si Yau Kho berkata sambil menghela nafas, sungguh tak nyana dia bisa menilai dengan tepat, menebak secara jitu bahwa Chou Bong si singa jantan tak pernah akan membunuh seorang manusia yang datang kemari sebagai utusan dan tanpa bekal secuil senjata pun. Dia memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian melanjutkan, hanya seorang lelaki sejati yang bisa berbuat demikian, apalagi Chou Bong memang lelaki tulen, seorang lelaki berikat kepala putih segera bangkit berdiri sambil berseru keras, perkataan Koto Ako memang benar, kita sama-sama harus menghormati Tong Chu dengan secawan arak, 86 orang lelaki kekar serentak mengiakan bersama dengan suara sekeras guntur. Si Yau Kho segera membuka kancing bajunya, kemudian berseru, bagus sekali, ambil arak. Aku mengerti, Chou Bong masih belum dapat melepaskan tiap uu, dengan nada dingin Chou Teng Lei berkata, tapi aku tidak menyangka kalau dia akan melepaskan kau dengan begitu saja, di balik sorot matanya terbawa suatu perubahan yang sukar dipahami. Lanjutnya, demi seorang wanita sudah melepaskan musuh besarnya dengan begitu saja, apakah Chou Bong tidak khawatir saudara-saudaranya memandang hina kepadanya karena kejadian ini? Apakah dia tidak takut akan mengurangi semangat mereka setelah tertawa dingin? Dia menambahkan, benarkah tiap uusi perempuan ini memiliki daya tarik yang begitu besar? Semangat mereka tidak menjadi pudar karena peristiwa tersebut, kata Chou Teng, mengapa? Sebab Kho Chian Hui cukup memahami perasaan Chou Bong waktu itu serta membantunya lolos dari kesulitan pada saat yang tepat, agar semua anggotanya mengira dia tidak membunuh dirimu bukan lantaran perempuan, melainkan demi kebenaran, setelah menarik napas panjang Chou Teng Lei menambahkan, dua negeri yang sedang berperang, tidak akan menghukum mati Seng Utusan, Chou Bong adalah seorang manusia yang berjiwa besar. Mana mungkin dia akan membunuh seorang manusia yang tidak membekal senjata ya, benar. Kho Chian Hui memang berkata demikian, serut Chou Kim sambil menampilkan perasaan kagum. Chou Teng Lei segera tertawa dingin tiada hentinya. Orang itu memang benar-benar sahabat sejati dari Chou Bong, sedangkan anak buah Chou Bong justru adalah babi-babi yang goblok, padahal orang-orang itu bukannya tidak memahami maksud Kho Chian Hui, ucap Chou Kim, tapi mereka pun tidak memandang hina Chou Bong lantaran peristiwa itu, oya sebab mereka pun tidak berharap Chou Bong benar-benar menjadi seorang manusia yang dingin, kejam dan tak berperasaan, sebab seorang Ng Hyong yang tulang bukannya sama sekali tak berperasaan. Hanya manusia mana yang benar-benar tak berperasaan? Pentolan bajingan, Ng Hyong tiada berair mata, pentolan bajingan tiada berperasaan, tiba-tiba mencorong sinar tajam dari balik mat Chou Teng Lei, lama sekali dia menatap wajah Chou Kim, kemudian baru berkata dengan suara dingin, seandainya Kho Chian Hui tidak berkata demikian, apakah Chou Bong bakal membunuhmu diapun tak akan berbuat demikian mengapa suara Chou Kim berubah semakin dingin dan tenang, sebab dalam pandangannya, nyawa Tiap Wu jauh lebih berharga ketimbang nyawaku. Suasana dalam ruangan kamar telah lama menjadi gelap, tapi Tiap Wu membiarkan kamarnya tetap gelap gulita, sebab dia memang tak senang memasang lampu. Apakah dia kuatir dirinya menjadi kunang-kunang yang akan menubruk ke api? Di tengah tungku pemanas tampak percikan cahaya api, Tiap Wu berdiri di tepi tungku pemanas itu dan pelan-pelan melepaskan pakaian yang dikenakannya. Tubuhnya yang bugil tampak berwarna putih bersih, putih dan halus bagaikan batu pualam. Tiba-tiba pintu didorong orang. Tiap Wu tahu ada orang memasuki kamarnya, tapi ia tidak berpaling, sebab selain Chou Tang Lai, tiada orang yang berani memasuki kamar ini. Ia membungkukan badan, lalu mulai membelai kaki sendiri yang indah. Bukan orang lain saja, bahkan dia sendiri pun dapat merasakan daya rangsang yang begitu kuat terpancar keluar dari atas kakinya itu. Tiada orang yang bisa melawan daya rangsang yang amat hebat itu, selamanya tak pernah ada. Itulah sebabnya di akah ranan, di akhiran Chou Tang Lai hanya berdiri saja sambil memandangnya, berdiri semenjak tadi tanpa menunjukkan sesuatu reaksi pun. Pakainya yang tipis kini sudah terlepas semua dari tubuhnya, kini dia berada dalam keadaan bugil, tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Di bawah sinar rembulan yang memancar ke dalam ruangan, tubuhnya nampak lebih indah dan merangsang nafsu berahi. Tapi Chou Tang Lai masih tetap berdiri tegak di belakangnya, tanpa melakukan sesuatu reaksi. Akhirnya tiapul tidak tahan lagi, dengan cepat ia berpaling, namun sekuntum bunga yang baru dipegangnya segera terjatuh ke atas tanah karena kaget. Ternyata yang masuk ke dalam kamarnya bukan Chou Tang Lai seperti apa yang ia duga semula. Sewaktu berpaling, dia segera menyaksikan seorang pemuda berwajah pucat telah berdiri di hadapannya sambil memandang tak berkedip ke arahnya. Dengan cepat tiapul dapat menguasai keadaan, dia bisa memulihkan kembali ketenangannya. Benar-benar tak pernah disangka olehnya selain Chou Tang Lai masih ada orang lain yang berani memasuki ruangan ini, tapi dia memang sudah terbiasa dilihat orang. Satu-satunya yang membuat dia merasa tidak terbiasa adalah sorot mata pemuda itu, dia merasa sorot matanya jauh berbeda dengan kebanyakan orang. Dikala orang lain menyaksikan tubuhnya yang bugil dan kakinya yang indah, sorot matanya seolah-olah memancarkan cahaya api yang berkobar-kobar. Tapi sorot mata pemuda ini justru dingin, sedingin salju dan setajam sembilu. Kert Shoki memandang tiapul bagaikan dia memandang segumpal es atau sebilah mata golok. Tiapul balas memandang ke arahnya, memandang sampai lama, lama sekali, namun ia masih belum menemukan setitik perubahan pun pada wajah si anak muda tersebut. Siapakah kau tak tahan tiap uu bertanya, dapatkah kau memberitahukan kepadaku, siapakah kau Shokim, aku bernama Shokim, manusiakah kau? Benarkah kau manusia yang terdiri dari darah dan daging ya? Benar. Aku adalah manusia yang punya darah dan daging, kau bukan orang buta, bukan kau dapat melihatku tentu saja, setiap bagian tubuhmu yang paling rahasia pun sudah kulihat dengan amat jelas, suaranya dingin dan kaku, namun cukup sopan, bahkan tidak terpengaruh emosi, tiada kedengaran nada suara yang terpengaruh oleh nafsu wirahi atau nada lain. Apa yang dia ucapkan, seakan-akan hanya menuturkan suatu kenyataan belaka. Tiap uu segera tertawa, dibalik suara tertawanya terkandung helaan nafas, tanyanya kemudian keheranan, apakah kau tak pernah berbohong? Ada kalanya aku bisa berbohong, ada kalanya tidak. Bila mana tidak diharuskan untuk berbohong, aku selalu berbicara sejujurnya, sekarang, apakah kau merasa perlu untuk berbohong sama sekali tidak? Sekali lagi tiap uu menghela nafas panjang. Tadi kau bilang setiap bagian tubuhku yang paling rahasia pun sudah kau saksikan dengan jelas, apakah kau tidak khawatir loco akan mengorek keluar sepasang biji matamu? Chokin memandang ke arahnya dengan tenang, lewat lama kemudian sepatah demi sepatah dia baru berkata, sekarang, dia sudah tak akan berbuat demikian lagi, tiap uu seperti tidak memberikan reaksi apapun, padahal dia sudah memahami arti dari perkataannya itu. Sekarang dia tidak akan berbuat demikian lagi, apakah hal ini dikarenakan dia telah menyerahkan diriku untuk mutanya-nya kepada Chokin? Chokin segera menggeleng. Bukan kau, tapi orang lain desak tiap uu lebih jauh. Chokin segera terbungkam. Dia memang benar-benar sosial, suara tiap uu kedengarannya penuh ajakan yang sinis, setiap lelaki yang pernah tidur denganku, tak seorang pun bisa melepaskan aku pergi dengan begitu saja, lalu setelah menghela nafas, terusnya, kejadian ini benar-benar pantas disayangkan. Disayangkan aku merasa sayang bagimu, ucap tiap uu sambil menatap pemuda tersebut lekat-lekat, kau masih muda, kau pun seorang lelaki yang tampan, aku selalu menyukai lelaki tampan seperti kau, kalian seperti tak pernah akan menjadi lelah, biji matanya yang jeli makin meredup dan sayu, bibirnya makin lama semakin basah dan dia pelan-pelan berjalan mendekat, lalu menempelkan tubuhnya yang bugil dan hangat itu di atas badan Chokin. Menyusul kemudian inggangnya meliuk-liuk seperti seekor ular, rintihan lirih yang merangsang bergema dari bibirnya. Menghadapi rangsangan seperti ini, ternyata Chokin tidak memberikan reaksi apapun. Tiap uu mulai terengah-engah, tangannya mulai merabakian ke bawah seperti lagi mencari sesuatu, tapi sebelum benda tersebut terabak, sebuah tangan yang kuat telah mencengkeram tangannya, lalu tubuhnya pun terasa dilemparkan ke udara. Bagaikan melempar sebuah bola saja, Chokin melemparkan tubuh tiap uu ke atas pembaringan, lalu dengan suara dingin dia berkata, kau boleh saja memergunakan berbagai care untuk menyiksa diri, memperolok diri sendiri, terserah care apapun yang hendak kau pergunakan, tapi tak akan ku lakukan untuk diriku sendiri, kau tak bisa melakukannya tiap uu tertawa lagi, tertawa keras seperti orang kalap, kau bukan lelaki rupanya, percuma saja bila kau ingin memanasi hatiku dengan care begitu, tak nanti aku akan menyentuhmu, mengapa sebab aku pun seorang lelaki, aku tak ingin setiap malam terbayang kembali gerakan erotikmu ketika tertindih di bawah untuk menyiksa diri sendiri, asalkan kau bersedia, setiap malam kau boleh memeluku dan mengajakku tidur bersama, Syokim segera tersenyum, senyumannya bagaikan terukir dari batu karang yang paling keras, aku pun pernah berpikir demikian, sayang sekali aku pun tahu bagaimanakah akibat dari lelaki-lelaki yang setiap hari memelukmu dan mengajakmu tidur bersama, tiap uu tak bisa tertawa lagi setelah mendengar perkataan tersebut, tiba-tiba saja sorot matanya menampilkan perasaan sedih yang tak terlukiskan dengan kata-kata, ucapanmu memang benar, dia berkata sedih, orang-orang yang setiap malam ingin memeluku dan mengajakku tidur bersama itu kalau belum terhitung mati, mereka pasti akan merasakan siksaan hidup yang paling berat, makin berbicara suaranya kedengaran makin menderita dan parau, untung saja orang-orang itu kalau bukan telur busuk tentu orang tolol, terlepas mereka mau menderita secara bagaimanapun bukan urusanku, bagaimana dengan Cubong tiba-tiba Syokin bertanya, Cubong termasuk telur busuk ataukah tolol tiap uu segera bangkit berdiri memandang kerdipan api di tengah tungkup pemanas, dia termangu, lama, lama kemudian tiba-tiba saja dia tertawa dingin, kau anggap Cubong masih teringat diriku? kau anggap Cubong akan bersedih hati karena aku apakah dia tak akan berbuat demikian padahal kekatnya dia bukan manusia, suara tiap uu penuh dengan perasaan dendam, dia tak jauh berbeda dengan Xiu Teng Lei, apakah dia sama sekali tak acuh kepadamu apa yang dia acuhkan teriak tiap uu, dia hanya mengacuhkan nama besarnya, kedudukannya, kekuasaannya. biarpun aku mampus di hadapan mukanya, tak nanti dia akan melelahkan air mata, sungguh di dalam anggapannya aku bukan manusia, aku tak lebih hanya sebuah alat pemuas nafsunya. Seperti boneka milik si Uptik, bila sedang senang dia pun mempermainkan aku, bila sudah jemuh, aku pun dicampakan ke samping, ada kalanya sampai berhari-hari lamanya dia tidak mengajakku berbicara, walau hanya sepatah katapun. Justru dia bersikap demikian kepadamu, maka kau baru memanfaatkan kesempatan di saat kami menyerbu Hiong Seetong untuk melarikan diri aku pun manusia, adakah manusia yang rela dianggap sebagai alat pemuas nafsu oleh orang lain? Tanya tiap uu, pasti tidak ada tapi pernahkah kau bayangkan, mungkin kau telah salah menilai dirinya ucap Syokim Hambar. Dalam hal mana aku salah menilai bagi seorang lelaki seperti dia, biarpun dalam hati kecilnya amat menyukai seseorang, belum tentu perasaan tersebut diutarakan keluar, aku tahu ada banyak orang yang enggan mengutarakan perasaan sendiri, terutama terhadap perempuan yang disukainya, mengapa mungkin hal ini disebabkan mereka beranggapan, jikalau menunjukkan sikap romantis seperti ini dihadapan kaum wanita, perbuatan itu akan mengurangi kejantanannya sebagai seorang lelaki sejati, mungkin juga hal ini dikarenakan mereka pada hakikatnya tidak mengerti untuk apa berbuat demikian, cubong bukan manusia macam begini, tiap uu berkata dengan suara tandas, siapapun tak ada yang menangkan dia. Di dalam hal begini dia lebih mengerti daripada orang lain, lebih pandai melakukannya daripada orang lain, oh iya bila dia suka terhadap seseorang, perbuatan yang dia lakukan akan jauh lebih bagus ketimbang siapapun, kadangkala aku sendiri pun sampai dibikin jemuh oleh kera kerjanya bagi orang lain. Tapi kau bukan orang lain, kau berbeda sekali dengan orang-orang lain, mengapa berbeda sebab kau adalah perempuannya, mungkin dia beranggapankah seharusnya mengerti bahwa sikapnya terhadap dirimu jauh berbeda dengan orang lain, aku tidak mengerti, bila seorang lelaki benar-benar menyukai seorang wanita, semestinya ia tunjukkan perasaan tersebut kepadanya, mungkin hal ini dikarenakan kau belum dapat memahami dirinya, aku belum memahaminya, sekali lagi tiap uu tertawa dingin, aku sudah dipeluk dan ditiduri selama 3-4 tahun olehnya, masa aku belum memahaminya, sekali lagi sekulung senyuman kaku menghiasi wajah Syokim. Tentu saja kau sangat memahaminya, lagi pula pasti jauh lebih memahami daripada kami semua, malam telah menjelang tiba, suasana dalam kamar diliputi keheningan. Lama kemudian tiap uu baru menghela napas panjang. Apa yang ku ucapkan hari ini, apakah sudah terlalu banyak benar sahut Syokim, maka sekarang kita harus berangkat, aku memang bermaksud membawamu pergi, kau hendak membawaku kemana apakah kau lupa sepatah demi sepatah Syokim berkata, kau toh sudah menyanggupi permintaan Syokim untuk menari baginya malam ini. Bab 11. Tarian maut kotalok yang masih terasa dingin mempeku, bunga salju masih berguguran amat deras. Sumacau kun dengan mengenakan mantel tebal, bertopi lebar dan menunggang seekor kuda, menembusi badai salju yang lebat meninggalkan lok yang menuju ke tiang-an. Dia tahu, bisa jadi Cubong sudah berada di tiang-an sekarang. Walaupun kekuatan Toa Piao Kio masih tangguh, namun kekuatannya terlalu menyebar. Jago-jago nomor wahid dari Toa Piao Kio Sebagian besar adalah tokoh-tokoh kenamaan suatu daerah, mereka jarang meninggalkan daerah masing-masing untuk berkumpul di kota tiang-an, padahal jago-jago yang dibawa Cubong menuju ke tiang-an kali ini hampir semuanya merupakan jago-jago berani mati yang memang sudah berteka tak akan kembali lagi ke lok yang dalam keadaan hidup. Shou Teng Lei sudah pasti dapat melihat pula akan hal ini, tak mungkin daerah akan mengajak Cubong untuk berdual keras lawan keras. Tapi dia pasti mempunyai care yang baik untuk menghadapi Cubong dan care, tersebut tentu sangat manjur. Kelicikan, kesadisan dan kemunafikan merupakan care-care yang selalu mendatangkan kemujuran. Tidak ada orang yang lebih memahami Shou Teng Lei daripada Sumat Chao Kun sendiri. Dan sekarang dia hanya berharap bisa pulang tepat pada saatnya dan mencegah Shou Teng Lei melakukan suatu perbuatan yang sudah pasti akan membuatnya menyesal sepanjang zaman. Ia sudah cukup tinggi mendaki pada puncak kedudukannya, dan sekarang ia sudah mulai lelah. Dia benar-benar tak ingin menginjak tubuh Cubong untuk mendaki ketingkatan yang jauh lebih tinggi lagi. Dengan akal muslihat apakah Shou Teng Lei akan menghadapi Cubong dan Kho Chan Hui? Sumat Chao Kun belum sempat memikirkannya, dia pun tak berkesempatan untuk memikirkan secara bersungguh-sungguh. Bunga salju beterbangan di angkasa seperti seekor kupu-kupu yang sedang menari di tengah udara. Mendadak hati Sumat Chao Kun tenggelam, sebab dia sudah mengetahui care apakah yang akan dipergunakan Shou Teng Lei. Rumah makan tiang ankit yang luas kini sepi dari pengunjung, sebab seluruh ruangan telah disewa oleh Shou Teng Lei. Sungguh takku sangka kalian berdua telah datang lebih awal dari kedatanganku, ketika Shou Teng Lei naik ke loteng, Cubong dan Sioko sudah duduk di sana, seguci arak pun kini tinggal setengah guci. Menjulurkan kepala juga satu bacokan, menarik kepala juga satu bacokan, kalau Toh harus datang, mengapa tidak datang lebih awal? Apalagi mendapat kesempatan untuk minum arak bagus sepuasnya, sahut Cubong dingin. Benar. Ucapan Cu Tong Cu memang benar, memang seharusnya datang lebih awal, Shou Teng Lei tersenyum, makin awal datang kemari, memang semakin banyak yang bisa dilihat, dia mendekati jendela dan membuka seluruh daun jendela yang berada di situ, kemudian menambahkan, kecuali bunga BWE yang memenuhi kebun, apalagi yang berhasil Cu Tong Cu liat aku masih melihat setumpuk tahi anjing, Cubong berkawok, entah anjing liar dari mana yang menyusup kemari dan melepaskan hajatnya di sini, air muka Shou Teng Lei sama sekali tidak berubah, dia pun tidak marah walaupun sudah mendengar ucapan tersebut. Dalam hal ini aku sendiri pun kurang jelas, katanya, tapi aku dapat menjamin, anjing liar tersebut sudah pasti bukan orang-orang yang ku tanam di situ, juga bukan berasal dari Toa Piao Kiyok, dari mana kau bisa tahu kalau anjing-anjing liar itu bukan berasal dari Toa Piao Kiyok, Cubong tertawa dingin, kau telah bertanya kepada mereka? Berbicara dengan mereka senyuman masih tetap menghiasi wajah Shou Teng Lei. Ada sementara persoalan yang sebetulnya tak usah ditanyakan, seperti misalnya Cu Tong Cu melihat seonggupkan tahi anjing, sudah diketahui pasti ada anjing yang membuang hajatnya di sana, aku pun tak usah menyelidiki lagi, apakah tahi itu betul-betul dilepaskan si anjing, sebab anjing maupun tahi anjing toh sama-sama tak dapat diajak bicara, Cubong tertawa terbahak-bahak. Ha-ah, 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 bagus, bagus sekali, aku memang tak dapat menandingi dirimu. Lalu sambil mengangkat cawan tambahnya, terpaksa aku hanya bisa mengajakmu meneguk arak. Biar meneguk arak pun pasti akan kulayani, sekali teguk Shou Teng Lei menghabiskan isinya kemudian meneruskan, cuma saja, ada suatu persoalan yang tentunya baik kau maupun aku pasti memahaminya, soal apa.